Alhamdulillah Kita Alhamdulillah masih bisa istiqomah Untuk Mentradisikan Membaca Matah Burda dalam rangka Menyambut Peringatan hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Malam ini saya akan melanjutkan Mengaji Kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil Kita sekarang memasuki Ilustrasi gambaran wajahnya Rasulullah seperti apa Apakah mas Angga gitu Apakah mas Doni Yang bembeng gitu Atau Kayak Kayak idung Tampak agar-garuan Kana Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ahsanan nasi wajahan Manusia yang Paling Cakep Wajahan Apa nih Wajahnya Kemarin Mungkin nanti kita akan memasuki Apa nih akhlaknya juga Jadi Rasulullah Wajahnya itu Cowakep Gondok tandingannya Anggota Majlis Burda Ini paling ganteng Sobapak tau Hewan Gondok bandingan Jadi Rasulullah Wajahnya itu Paling Cowakep Paling ganteng Seolah-olah Mentari itu Berjalan Di depan Wajahnya Apa ini Gambar ini Ini Tukang lukis Tukang gambar Rasulullah Jadi Rasulullah Jadi Rasulullah itu Digambarkan Wajahnya Paling cakep Seolah-olah Di depan Wajahnya itu Mentari Lewat Bersinar Yakulu Ali Radiyallahu Sayyidina Ali Radiyallahu Mengatakan Lam Yakun Bil Mutoh Ham Wajahnya Rasulullah itu Tidak Berminyak Tidak Berlemak Tapi Gak jerawatan Ini jerawatan Kaya Mas Yudi Kalau Mas Yudi Kan Umur 19 tahun 12 tahun Jerawatan Rasulullah Lamiakun Bilmutohami Wajahnya Kanjeng Nabi itu Tidak berminyak Tidak berlemak Wala Bilmukal Thami Dan juga Tidak Bunder Tombem Kaya Mas Doni Tombem Enggak Enggak Tombem Waka Nabi Wajihi Tadwir Meskipun Disebutkan Wajahnya Kanjeng Nabi itu Tidak Tombem Tidak Maksudnya Tidak Bunder Waka Nabi Wajihi Tadwir Tapi Dalam Raut Mukanya Itu ada Tidak 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 Wajahnya Rasulullah Itu Tidak Berminyak Seperti Kita Kita Semua Seperti Kalian Kalian Semua Dan Tidak Bunder Ser Tetapi Wakan Wajahnya Tadwir Tapi Di dalam Wajahnya Di raut Mukanya Itu Ada Ada Bundir Bundir Jadi Itu Gambaran Fisik Wajahnya Saja Belum Lagi Nanti Tingginya Seperti Apa Apakah Tinggi Seperti Mas Angga Atau Mas Alvin Yang Tinggi Atau Pendek Seperti Mas Doni Nanti Karena Malam Ini Karena Malam Ini Kita Mengaji Untuk Mengetahui Ciri-ciri Fisiknya Rasulullah Maka Contohnya Pun Harus Fisik Kalau Tidak Fisik Itu Tidak Ada Bandingannya Jadi Memang Sengaja Divisikan Seperti Itu Bukan Bermasuk Para Majelis Ini Kemudian Merendahkan Tidak Emang Kita Ini Semua Tidak Ada Artinya Di Depan Rasulullah Makanya Rasulullah Selalu Kita Baca Setiap Malam Sampai Empat Puluh Hari Kenapa Biar Rasulullah Hidup Di Dalam Hati Dan Pikiran Kita Ya Paling Tidak Ya Siapa Tahu Setelah Ikut Benda Kemudian Wajah Kita Halo Guys Kita Lanjut Ngaji Pada Jumat Besok Tanggal 18 Ini Sudah Malam Ke Malam Malam Ke 18 Besok Kita Lanjut Pada Malam Ke 19 Yang Jelas Rasulullah Sangat Cakep Wajahnya Tidak Bunder Tetapi Juga Ada Bundernya Wajahnya Tidak Berminyak Dan Wajahnya Itu Kalau Dipandang Seolah Olah Wajahnya Itu Di Onok Matahari Sang Mentari Kaya Apa Mari Kita Bayangkan Sambil Kita Membaca Salawat Abad Nabi Siapa Tahu Nanti Malam Kita Akan Bisa Bermimpi Ketemu Rasulullah Karena Rasulullah Kalau Sudah Bermimpi Menemui Kita Maka Tidak Ada Setan Yang Bisa Mencegah Dan Tidak Bisa Diserupai Oleh Jain Maupun Siapapun Setan Bahkan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsara Wabarakatuh Ini Kissing Marai Pemirsa Kangen Sampai 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 Saya sudah dua mangkuk tadi, mohon maaf, mohon izin